Sementara itu Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Tanjung Pinang resmi dikukuhkan. Kegiatan perantikan kepengurusan Pemuda Katolik yang baru itu sendiri berlangsung pada Minggu pagi 11 April 2021 bertempat di Aula Bukit Tador, Jalan Batu Kucing Tanjung Pinang. Kepengurusan Pemuda Katolik yang baru masa bakti 2021-2023 dikukuhkan secara langsung oleh Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah atau Komda Provinsi Kapri yakni Johana Sitohang. Sebelum memasuki tahap pelantikan, para tamu dan undangan disuguhkan oleh tarian persembahan dari kader pemuda katolik dan menjanjikan lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, ada pun yang dilantik menjadi Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Tanjung Pinang masa bakti 2021-2023 adalah Thomas Mabaris dan Sekretaris yaitu Didik Trisnamukti. Dalam kesempatan, Sekretaris Dispora Kota Tanjung Pinang yang turut menghadiri kegiatan tersebut berharap dengan kepengurusan baru ini Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Tanjung Pinang dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah khususnya Kota Tanjung Pinang. Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Tanjung Pinang dan ini bagus sekali Pak, jadi karena untuk ke depan kita mengharapkan pemuda-pemuda kita itu yang enerjik loh dalam membangun masuk ke gereja juga ya, embali gereja dan juga tanah air kita kita kan kota kita kita kan kota Selaras dengan itu Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Profisi Keapri Johana Sitohang berharap agar organisasi pemuda katolik terus terlibat dalam pembangunan sehingga dapat berkontribusi bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Tanjung Pinang Ya, harapannya sebenarnya normatif ya, normatif kita pengen terlibat dalam pembangunan kita misi utama kita itu menyiapkan kader menyiapkan kader untuk didistribusikan di tempat-tempat masyarakat jadi ya, kita bisa bermitra dengan pemerintah kita bisa bermitra dengan siapapun yang untuk humaniti untuk manusia oh gitu mungkin Pak, ada gak ibaratnya seperti masukan kepada pengurus yang baru dilantik kira-kira apa yang harus dilakukan dalam waktu kedepak periode 2001-2023 ini oh iya, jadi secara garis besar integral dengan provinsi ya ada dua agenda besar kita yang pertama adalah distribusi kader itu nanti kita akan mapping talenta-talenta kader kita dimana lalu kemudian kalau dia minat di politik kita akan distribusikan ke partai politik lalu kemudian yang kedua, agenda kedua adalah UMKM agenda kedua UMKM supaya kita organisasi ini bisa mandiri gak melulu seperti ya, kita tahu bersama setiap ada event setiap ada event selanjutnya ketua pemuda katolik komisariat cabang kota Tanjung Pinang Thomas Maberis mengatakan bahwa pemuda katolik akan terus menjalankan program organisasi yang selaras dengan cita-cita luhur bangsa melalui turut berkontribusi dalam pembangunan yang tertuang dalam slogan pemuda katolik yakni pro es lesia et patria kami menciptakan kader-kader berawal dari gereja yang siap kami distribusikan untuk kemajuan daerah dan bangsa ini menciptakan kader-kader kami sebelumnya sudah apalagi kami berbicara cita juga terhadap rekan-rekan di NTT kami juga sedang melakukan pengumpulan dana untuk bantuan saudara-saudara kita di NTT dimana lebih jelasnya Thomas mengatakan bahwa pemuda katolik akan terus berupaya menciptakan kader-kader yang berkualitas untuk didistribusikan di tengah-tengah masyarakat selanjutnya setelah melakukan kegiatan pelantikan para kader melanjutkan kegiatan berupa pemaparan materi terkait kepemimpinan agar kader pemuda katolik memiliki jiwa kepemimpinan dan siap untuk diterjunkan di tengah-tengah masyarakat Alphonsius melaporkan diri Tanjung Pinan